Saatnya belajar Saatnya belajar Belajar di Radio Magelang FM Halo, selamat pagi adik-adik tercinta Kelas 1 sudah siap banget kayaknya ya hari Sabtu Cuaca yang sangat cerah sekali Sangat-sangat mendukung nih buat semangat antusias belajar di Radio Magelang FM Tentu saja, Kak Vita menyapa kembali dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia Oke, saatnya belajar di Radio Magelang FM Apa kabar hari ini? Semoga kabarnya luar biasa semuanya ya Dan tentu saja, program belajar di Radio Magelang FM ini adalah kerjasama dari Dinas Pendidikan Kota Magelang Yang hadir sebagai alternatif adik-adik belajar lebih aman di rumah di masa pandemi COVID-19 Di pagi yang sangat cerah sekali ini Untuk kelas 1 SD, kita nanti akan belajar bersama-sama tentang materi tema 3 Kegiatanku, subtema 2, kegiatan siang hari Nah, sudah disiapin belum nih bukunya? Kalau belum, ayo langsung aja adik-adik siapin bukunya ya Buat belajar bersama-sama Nah, adik-adikku tercinta Hari ini, kalau adik-adik sudah menyiapkan segala uborampenya ya Peralatan untuk belajar Jangan lupa, HP-nya juga disiapin Untuk bertanya-jawab bersama ibu guru yang sudah hadir di studio Nanti adik-adik bisa tanya di 0815-783-80866 Nah, ketik nama, spasi alamat atau asal sekolah ya Dan juga pertanyaan, bisa deh langsung dikirim di nomor tersebut Dan jangan lupa, ada kuis yang hadiahnya keren Tentu saja ya, nanti bakal disampaikan oleh ibu-ibu tercinta, ibu-ibu guru Adik-adik bisa jawab lewat 366-899 Oke, kalau begitu langsung saja Kak Vita akan menyapa ibu guru yang sudah hadir di studio Aduh, cantik-cantik sekali di sini ya Oke, selamat pagi Ibu Novi Selamat pagi Mbak Vita Ui, ceria sekali, kayaknya habis olahraga ya Oke, ada Bulina juga, pagi Bulina Iya, selamat pagi anak-anak Selamat pagi Mbak Vita Iya, dan juga Ibu Mia, halo pagi Halo, selamat pagi Kak Vita Wih, seru sekali ya Dan juga ada Bu Siska yang nanti bakal membantu kita semua Oke, sudah siap adik-adik buat belajar bersama-sama Kalau begitu, ayo kita belajar di Radio Magelang FM Saatnya belajar Saatnya belajar Belajar di Radio Magelang FM Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam sehat selalu untuk kita semua Selamat pagi para pendengar setia 103.5 Magelang FM Terkhusus kepada anak-anak kelas 1 Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga para pendengar di rumah dalam keadaan sehat ya Semoga apapun dan dimanapun aktivitas kalian selalu lancar Baiklah, di Sabtu pagi yang cerah ini Ada 3 ibu guru yang akan berbagi ilmu Seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Vita Ada Bu Novi, ada Bu Mia, dan juga Bulina Oke, nah sekarang kita ibu-ibu guru yang akan mendampingi belajar Anak-anak siapkan ya bukunya di rumah Silahkan Bu Lina Iya, terima kasih Bu Novi Halo anak-anak hebat di rumah Selamat pagi Hari ini kita akan belajar tema 3 sub tema 2 Sudah siapkah anak-anak? Sudah siapkah ibu-ibu? Sudah siap tentunya Bu Hai para pendengar setia 103.5 Magelang FM Dan hai anak-anak kelas 1 Wah, Bu Mia sebenarnya sangat rindu mengajar di kelas ya Rindu suasana sekolah yang ramai dengan keceriaan anak-anak Khususnya anak-anak kelas 1 Tak terasa nih sudah hampir setengah tahun pembelajaran hanya melalui HP ya bu Mulai pertengahan Maret 2020 hingga sekarang Nah, pasti banyak juga anak yang menjadi bosan dengan rutinitas seperti ini Iya, betul sekali Bu Sedih sekali ya pastinya Tapi harus tetap kita lalui Pendidikan harus tetap berjalan Agar generasi penerus bangsa tidak stagnan Meskipun tidak seoptimal ketika pembelajaran tatap muka ya bu Nah, maka dari itu Untuk sedikit mengurangi kebosanan anak-anak Dan bapak ibu guru Siaran pendidikan ini menjadi salah satu inovasi baru Pembelajaran selama masa pandemi COVID-19 ya Kita berdoa selalu Semoga pandemi ini segera berakhir Dan kita segera bisa berjumpa di sekolah Tentunya bukan hanya guru saja yang rindu dengan sekolah Tapi anak-anak bahkan orang tua pun Pasti merindukan sekolah aktif kembali Dengan pembelajaran tatap muka Maka dari itu selalu terapkan protokol kesehatan Yaitu 3M Wah, apa itu 3M bu? Melihat merabai merawang ya Bukan bu, 3M itu adalah pesan ibu dari Kemendikbud Wah, Bu Lina kurang up to date deh Yuk kita simak apa itu 3M Halo sahabat dikbud Di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini Ingat selalu pesan ibu Keluar rumah kalau penting saja ya nak Ingat untuk selalu 3M 3M itu mudah dilakukan Dan bisa mencegah penyebaran virus corona Menggunakan masker Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir Menjaga jarak Sahabat dikbud Kalau kamu sayang keluarga Jangan bawa virus ke rumah ya Ingat pesan ibu Ingat 3M Nah, apakah sudah paham Bu Lina? Bu Guru yakin banyak anak juga yang belum tahu 3M itu tadi adalah M yang pertama Memakai masker ketika keluar rumah Jika tidak memakai masker ketika keluar rumah Ternyata bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain loh Sedangkan ketika keluar rumah memakai masker Kita bisa mengurangi risiko tertular COVID-19 Hanya 70% saja Itu pun jika memakai masker bedah Kalau memakai masker kain Kita hanya bisa menurunkan risiko terkena COVID-19 Kurang lebih 45% saja Nah, jadi kita harus laksanakan betul-betul Untuk selalu memakai masker ketika keluar rumah ya, Bu Lalu, M yang kedua Apa coba, Bu Lina? Oke, M yang kedua adalah Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir Mencuci tangan harus sering kita lakukan Setiap menyentuh benda Atau bahkan sebelum menyentuh muka Wah, kalau begitu Persediaan air semakin menipis dong, Bu Masa sedikit-sedikit cuci tangan Sedikit-sedikit cuci tangan Oh iya, bagaimana kalau di sekitar kita tidak ada kran atau air mengalir? Apa boleh tayamum saja? Wah, Bumi ada-ada saja Jangan tayamum, Bu Kita bisa menggunakan hand sanitizer Nah, makanya sebaiknya hand sanitizer itu selalu kita bawa di dalam tas Dan dibawa kemanapun kita pergi Oke, Bu Siap laksanakan Lalu, M yang ketiga Apa itu, Bu Mia? M yang ketiga adalah Menjaga jarak 1 sampai 2 meter Jadi, dikira-kira saja ya Tidak harus diukur pakai meteran Masa iya kemana-mana kita harus membawa meteran? Nah, di studio pun ibu-ibu guru juga tetap menjaga jarak loh Jadi, anak-anak harus selalu ingat 3M Nah, baiklah Sebelum memulai pembelajaran melalui radio hari ini Bu Mia ingin menyapa dan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu Kepada Bapak Wali Kota Magelang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Dinas Komunikasi dan Statistika Kota Magelang Radio 103.5 Magelang FM Dan banyak sekali pihak terkait yang tidak bisa disebutkan satu persatu Karena terobosan luar biasa ini Bapak Ibu Guru bisa bertambah pengalaman Dan membelajarkan anak-anak didik kami melalui radio Ya, betul sekali Bu Mia Jangan lupa ya Nanti akan ada kuis berhadiah menarik yang bisa anak-anak dapatkan Jadi, simak terus siaran ini hingga akhir ya Oh ya, Ibu-ibu pagi ini kita akan belajar apa ya? Hari ini kami akan menyampaikan pembelajaran tematik kelas 1 sekolah dasar Khususnya tema 3 kegiatanku Subtema 2 kegiatan pada siang hari Sedangkan tujuan yang harus dicapai anak-anak adalah Yang pertama, mengenal kosa kata yang berkaitan dengan kegiatan di siang hari Kedua, membuat kalimat berdasarkan kosa kata di siang hari Ketiga, membuat kalimat perintah Keempat, memahami kebiasaan baik dan buruk di rumah Kelima, memahami aturan di rumah Keenam, memahami gerak lambat dan gerak cepat dalam tarik Yang ketujuh, menentukan nilai tempat pada suatu bilangan Jadi, materi yang harus dikuasai anak-anak hari ini yaitu Satu, kosa kata yang berkaitan dengan kegiatan pada siang hari Dua, kalimat yang menggunakan kosa kata pada siang hari Ketiga, kalimat perintah Keempat, aturan di rumah pada siang hari Dan yang kelima yaitu kebiasaan baik dan buruk di rumah Yang keenam, gerak lambat dan gerak cepat pada tarik Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah nilai tempat puluhan dan satwa Nah, apakah anak-anak sudah siap untuk belajar pagi ini? Sudah siap tentunya, Bu Novi Agar tidak sepi, Bu Mia cek semangatnya dulu ya Kalau Bu Mia berkata, mana suaramu? Anak-anak menjawab, ini suaraku Gitu ya Sedangkan kalau Bu Mia berkata, mana semangatmu? Anak-anak berteriak lantang, ini semangatku Nah, di studio, Bu Mia akan dibantu oleh Pulina dan Bu Novi Siap, Bu Mia Kita mulai ya Mana suaramu? Ini suaraku Mana semangatmu? Ini semangatku Sekolah dasar Cerdas berkarakter Yeay Wah, hebat Semangat sekali anak-anak Pasti tetangga di rumah pada heran Ada apa itu ramai-ramai kok teriak-teriak ya Iya, saking semangatnya ya, Bu Nah, anak-anak Ayo siapkan buku Atau sumber belajar dari penerbit manapun Yang sesuai dengan materi pembelajaran pagi ini ya Bu Guru yakin Setiap sekolah memakai buku penunjang yang berbeda-beda Tapi insya Allah konten materinya tetap sama semuanya Pulina Nah, berbicara mengenai kegiatan di siang hari Apa coba yang anak-anak rasakan di siang hari? Pastinya gerah, Bu Panas Karena matahari sudah mulai naik berada di atas Terutama musim kemarau Matahari bersinar sangat terik Iya, lalu Apa yang biasa dilakukan ketika siang hari? Masih bekerja, Bu Wah, itu kan kita Para orang dewasa Kalau anak-anak Apa yang biasanya mereka lakukan ya? Kebetulan anaknya Bu Novi sudah usia sekolah ya, Bu Apa yang biasanya anak-anak lakukan? Oh ya, kalau anak-anak saya siang hari sudah pulang sekolah, Bu Setelah itu, biasanya mereka makan siang, mengulang pelajaran sebentar, lalu tidur atau istirahat sebentar, Bu Mia Wah, mirip sekali dengan kegiatan Siti di siang hari, Bu Siti? Siapa itu Siti, Bu? Penasaran ya? Baiklah, mari kita dengarkan kegiatan Siti di siang hari Mbak Vita, tolong Matahari bersinar terik Udara terasa panas Waktu menunjukkan pukul 12 siang Setelah bel berbunyi, anak-anak kelas 1 bersiap untuk pulang Sebelum pulang, mereka berdoa bersama Siti dan teman-teman berpamitan kepada ibu guru Di depan gerbang sekolah, Siti mengucapkan salam sampai jumpa kepada teman-temannya Pulang dulu ya teman-teman, dadah Iya, sampai jumpa Siti Hati-hati ya Bye Sesampainya di rumah, Siti mengetuk pintu Assalamualaikum, Bu Siti sudah pulang Waalaikumsalam Siti segera melepas sepatu dan merapikannya di rak Wah, Siti pasti sudah lapar ya Iya, Bu Ibu masak apa siang ini? Ibu sudah masak nugget ayam dan sayur sep kesukaanmu Wah, asik Eits, tunggu dulu Siti cucilah tanganmu dulu Lalu gantilah bajumu Siap, laksanakan ibuku yang cantik Setelah mencuci tangan dan berganti baju Siti pun makan siang dengan lahap Tak lupa ia belajar sebentar Siti ingat ada tugas dari bu guru Setelah itu, Siti pun tidur siang Nah, itu tadi adalah kegiatan Siti di siang hari Bagaimana dengan kegiatan anak-anak di rumah? Apakah sama? Tentu kegiatan hampir semua anak sama ya Dari percakapan di atas, kita dapat menemukan kosa kata pada siang hari Coba apa saja, Bumiang? Wah, ada banyak sekali, Bu Lina Setelah mendengarkan cerita tadi tentang kegiatan Siti di siang hari Ada sembilan kosa kata Yuk, kita eja bersama Yang pertama, matahari M, A, T, A, H, A, R, I Matahari Ya, yang kedua ada kata terik T, E, R, I, K Terik Kata yang ketiga ada panas P, A, N, A, S Panas Dan kata yang keempat ada pulang P, U, L, A, N, G Pulang Selanjutnya ada kata cuci tangan C, U, C, I, T, A, N, G, A, N Cuci tangan Kata berikutnya ada makan M, A, K, A, N Makan Selanjutnya ada kata ganti baju G, A, N, T, I, B, A, C, U Ganti baju Kemudian ada kata belajar B, B, E, L, A, C, A, R Belajar Terakhir ada kata tidur T, I, D, U, R Nah, Bulina Apa itu kosa kata atau kata? Ya, kosa kata atau kata Adalah rangkaian dari beberapa huruf Kita sudah mengenal huruf ya anak-anak Huruf ada 26 Huruf A sampai huruf Z Ada huruf vokal dan ada huruf konsonan Huruf vokal atau huruf hidup ada 5 Yaitu A, I, U, E, O, 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 O Nah, itu huruf vokal Sedangkan huruf yang lain adalah huruf konsonan Yaitu B, C, D, dan seterusnya Ini ada di pembelajaran tema 1 loh anak-anak Masih ingat kan? Tentunya masih ingat dong bu Nah, Bulina Saya ada kata T, I, D, U, R Atau tidur Dan D, U, R, T, I Atau durti Apakah tidur dan durti termasuk kata, Bulina? Itu kan sama-sama rangkaian dari beberapa huruf Ya, kalau tidur itu adalah sebuah kata Sedangkan durti itu bukan termasuk kata Karena tidak memiliki makna Coba anak-anak bandingkan dengan tidur Tidur memiliki makna Yaitu mengistirahatkan badan dengan memejamkan mata Sekali lagi ingat ya Durti bukan merupakan kata Meskipun durti terdiri dari rangkaian beberapa huruf Yaitu huruf D, U, R, T, I Tetapi tidak memiliki makna Wah, betul sekali Bulina Bulina hebat ya anak-anak Nah, anak-anak sudah bisa memindahkan antara huruf dan kata ya Nah, dari kosa kata yang berkaitan dengan siang hari Ternyata dapat dibuat kalimat Apa itu kalimat, Bumiya? Baik, Bu Novi Bumiya akan menjelaskan apa itu kalimat Kalimat adalah rangkaian dari beberapa kata Secara sederhana, Bumiya akan menjelaskan pola membuat kalimat Yang pertama adalah subjek atau pelaku Yang kedua, anak-anak bisa menuliskan predikat atau kata kerja Bisa juga kegiatan Nah, yang ketiga adalah objek atau benda yang dikenai suatu pekerjaan Misalnya, Bumiya beri contoh ya Siti makan nugget Nah, Siti adalah pelaku Makan adalah kegiatannya Sedangkan nugget adalah benda yang dimakan Barangkali ada yang bisa membantu Menyusun kalimat lain menggunakan kosa kata di siang hari Saya bantu ya, Bumiya Oke, Siti merapikan sepatu Siti sebagai pelaku Merapikan adalah kegiatannya Sepatu adalah benda yang dirapikan Oke, lanjut ya Bu Bumiya akan memberi contoh Dayu ganti baju Dayu adalah pelaku Ganti adalah kegiatannya Baju adalah benda yang diganti Wah, ibu-ibu guru pintar-pintar ini Semoga anak-anak hebat di rumah juga pintar Dan sudah paham ya Itu cara sederhana Membuat kalimat untuk anak kelas 1 Di kelas tinggi, kalian akan mempelajari kalimat Dengan beragam pola Cukup sekian dulu membuat kalimat Kita beralih ke salah satu jenis kalimat lainnya ya Oke, seru sekali ya Belajar hari ini Tentang kata-kata dan juga kosa kata Nah, adik-adik Jangan kemana-mana ya Kita tetap akan belajar dari Radio Magelang FM Nah, untuk nanti yang ingin bertanya Silahkan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp Di nomor 0815-783-808-66 Belajar lewat Radio Magelang FM akan kembali sesaat lagi Saatnya belajar Saatnya belajar Belajar di Radio Magelang FM Belajar di Radio Magelang FM Oke, terima kasih Bu Mia Tadi kita sudah diajak untuk belajar tentang kalimat Nah, sekarang aku mau tanya Kalimat itu apa ya Bu? Kalimat itu rangkaian beberapa kata Bu Novi Jadi, berdasarkan isinya Jenis kalimat ada banyak Bu Ada kalimat pemberitahuan Seperti yang sudah kita contohkan tadi Ada kalimat maaf Kalimat tolong Kalimat terima kasih Kalimat tanya Kalimat perintah Nah, hari ini kita akan belajar Kalimat perintah Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya Memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu Ya, betul sekali Bu Mia Contohnya dalam percakapan Siti dan ibunya tadi Yuk, coba anak-anak Bisakah anak-anak menemukan kalimat perintah di sana? Oh ya, tadi ibu memerintah Siti untuk cuci tangan dan ganti baju Tepat sekali Bu Novi Untuk membuat kalimat perintah Kita hanya cukup menulis nama orang Kata kerja atau kegiatan ditambah imbuanlah Ditambah kata benda yang dikenai pekerjaan Dan diakhiri tanda seru Contohnya Siti, cucilah tanganmu Siti adalah nama orang Cuci adalah kata kerja Ditambah imbuanlah cucilah Tanganmu adalah kata benda yang dikenai pekerjaan Lalu diakhiri tanda seru Baiklah, siapa yang akan memberi contoh lagi? Saya, bu, misalnya Dayu, gantilah bajumu Dayu adalah nama orang Ganti adalah kata kerja Ditambah imbuanlah menjadi gantilah Bajumu adalah kata benda yang dikenai pekerjaan Lalu diakhiri tanda seru Betul kan, bu? Yuk giliran Bu Novi yang memberikan contoh Siap, bu Mia Misalnya Edo, makanlah nugget itu Edo adalah nama orang Makan adalah kata kerja Ditambah imbuanlah Nugget itu adalah kata benda yang dikenai pekerjaan Lalu diakhiri tanda seru Cukup mudah ya ibu-ibu? Iya, bu Andaikan anak-anak memperhatikan semua Pasti bisa semua ya Oh iya, bu Kalimat perintah harus diucapkan dengan jelas Agar orang lain dapat mengerti Apa yang kita perintahkan Ungkapan perintah Diucapkan oleh orang yang lebih tua Kepada orang yang lebih muda Hmm, seperti orang tua kepada anak ya, bu Tepat sekali, bu Mia Lalu guru kepada murid juga ya, bu Tapi kalau yang lebih muda Memerintah yang lebih tua Boleh tidak ya, bu? Aduh, sebaiknya jangan ya Untuk meminta orang yang lebih tua Melakukan sesuatu Sebaiknya menggunakan kalimat tolong saja Karena lebih sopan Kalau sesama teman bagaimana, bu? Apakah boleh menggunakan kalimat perintah? Tentu boleh Asalkan tetap santun Dan jangan memaksa ya Oh iya, bu Lina sering menjumpai Ada anak memerintah temannya Tetapi dengan bahasa yang kasar Temannya jadi tidak mau melakukan perintah itu Eh, anak tersebut malah maksa Akhirnya bertengkar dan marah-marahan Nah, kalimat perintah Harus diucapkan dengan santun ya, anak-anak hebat Baiklah, jadi kalimat perintah Bisa anak-anak gunakan Untuk sesama teman Dan orang yang lebih muda Seperti adik ya, bu Namun, jika berhadapan dengan orang yang lebih tua Sebaiknya menggunakan kalimat tolong Seperti kepada ayah Ibu Kakak Kakek Nenek Paman Bibi Pak Satpan juga bisa Ibu kantin Dan lain sebagainya Masih banyak lagi ya Begitu ya, bu Anak-anak hebat Iya, bu guru yakin Jika kalian bisa menerapkannya dengan baik Kalian akan dipuji Lebih dihargai Dan dianggap sebagai anak yang sopan Masya Allah Cukup mudah ya, bu Untuk menjadi anak yang sopan Oh iya, ibu-ibu Masih berbicara mengenai kegiatan di siang hari Bulina punya sebuah cerita Berjudul Pulang Sekolah Bagaimana cerita lengkapnya, bu Mia? Yuk, akan dibacakan oleh bulina Baiklah, akan bu guru bacakan Dengarkan baik-baik ya anak-anak di rumah Pulang Sekolah Dayu pulang sekolah Setiba di rumah Dayu mengetuk pintu Ibu menyambut Dayu dengan gembira Dayu tampak lelah Dayu melepas sepatu dan merapikannya Dayu juga merapikan tas Dan berganti baju Dayu mencuci tangan dan kaki Lalu makan Setelah makan, Dayu istirahat jenak Ibu menyuruh Dayu tidur siang Dayu patuh kepada ibunya Dayu selalu mematuhi aturan di rumah Wah, ceritanya bagus sekali ya, bu Lina Iya kan, bumi ya? Iya, bagus sekali Dayu anak yang patuh terhadap aturan di rumah Bukan begitu, bumi ya? Iya, Dayu juga mempunyai kebiasaan yang baik Yang dia lakukan sepulang sekolah Kebiasaan baik itu apa ya, bu? Ya, kebiasaan baik adalah kegiatan Atau perbuatan baik yang terus-menerus dilakukan Betul kata bumi ya Dayu mempunyai kebiasaan baik Coba anak-anak hebat di rumah Dari cerita yang bu Lina bacakan Silahkan manakah kebiasaan baik yang Dayu lakukan Ayo, kira-kira apa ya? Saya bantu menjawab ya, bu Lina Silahkan, bu Nah, mewakili anak-anak di rumah nih ceritanya nih Kebiasaan baik yang Dayu lakukan adalah Merapikan tas dan berganti baju Iya, masih ada lagi loh, bu Kebiasaan baik lain yang Dayu lakukan Yaitu mencuci tangan sebelum makan Iya, jawaban dari Bumia dan Bu Novi benar sekali Kebiasaan baik yang Dayu lakukan sepulang sekolah Adalah yang pertama Mengetuk pintu rumah Yang kedua Melepas sepatu dan merapikannya di rak sepatu Yang ketiga Merapikan dan meletakkan tas di tempatnya Yang keempat, berganti baju Yang kelima, mencuci tangan sebelum makan Dan yang terakhir adalah tidur siang Selain yang sudah dilakukan Dayu Apakah ada, bu, contoh kebiasaan baik lain yang bisa dilakukan? Tentu ada dong, bu Contoh kebiasaan baik lain yang bisa dilakukan adalah Yang pertama Merapikan mainan setelah bermain Dan yang kedua Meminta izin dan berpamitan ketika anak-anak anda bermain Tapi, anak-anak jangan lupa Kalau bermain, harus ingat waktu Jangan bermain sampai sore ya, anak-anak Ada lagi, bu, contoh kebiasaan lain yang bisa anak-anak lakukan Yaitu, mengulang pelajaran di rumah Dan membuang sampah pada tempatnya Lantas, bagaimana ya, Bu Lina, Bu Mia Jika sepulang sekolah, langsung makan dan minum Karena panas dan lelah sekali, kan, bu? Wah, itu kebiasaan tidak baik Tidak boleh seperti itu Iya, betul sekali, Bu Mia Itu kebiasaan buruk Jangan ditiru ya, anak-anak ebat di rumah Meskipun anak-anak lapar Meskipun anak-anak lelah Namun, pulang sekolah Anak-anak harus tetap mencuci tangan Jangan sampai karena tangan kita kotor Kuman yang ada di tangan kita Menempel pada makanan yang akan kita makan Lalu, kuman itu masuk ke dalam perut kita Aduh, nanti perut kita bisa sakit Betul, Bu Apalagi kalau sampai rumah Kita tidak langsung berganti baju Dan tetap memakai seragam Nanti, kuman yang menempel pada seragam kita Akan menempel pada tubuh Ih, dan tubuh kita bisa sakit Oh iya, ibu-ibu Bu Lina, jadi ingat ini Ada lagu tentang kebiasaan sebelum makan Yaitu apa, coba? Apa, bu? Yuk, sekarang Harus cuci tangan Iya Bisa minta tolong, Mbak Vita Diputarkan lagu Sebelum kita makan Sebelum kita makan, Dek Cuci tanganmu dulu Menjaga kebersihan, Dek Untuk kesehatanmu Banyak-banyak makan Jangan ada sisa Makan jangan bersuara Banyak-banyak makan Jangan ada sisa Ayo makan bersama Sebelum kita makan, Dek Sebelum kita makan, Dek Cuci tanganmu dulu Menjaga kebersihan, Dek Untuk kesehatanmu Sebelum kita makan, Dek Cuci tanganmu dulu Menjaga kebersihan, Dek Untuk kesehatanmu Banyak-banyak makan Jangan ada sisa Makan jangan bersuara Banyak-banyak makan Jangan ada sisa Ayo makan bersama Baik, nah terima kasih ya Mbak Vita ya Sudah memutarkan lagu Sebelum kita makan Ternyata memang penting ya Melakukan kebiasaan baik, Bu Lina Iya Bu, dengan melakukan kebiasaan baik Hidup kita akan menjadi lebih sehat Tertib dan nyaman Lalu, apa, Bu, hubungan melakukan kebiasaan baik dengan mematuhi aturan? Apakah jika kita sudah melakukan kebiasaan baik, berarti kita sudah mematuhi aturan? Kebiasaan baik adalah salah satu sikap yang sesuai dengan aturan yang berlaku Jadi, apabila anak-anak sudah menjadi anak yang baik Dengan melakukan kebiasaan baik di rumah Berarti anak-anak sudah mematuhi aturan di rumah Betul sekali, Bu Nah, anak-anak hebat di rumah Mari lakukan kebiasaan baik di rumah Dan ayo patuhi aturan Nah, tahukah anak-anak Ketika melakukan kebiasaan baik atau mematuhi aturan Entah itu di pagi, siang, maupun malam hari Tubuh kita selalu bergerak loh Seperti ketika kita makan Tangan kanan kita berayun mengambil makanan dari atas piring menuju mulut Ketika kita berjalan Kaki kita berayun maju secara bergantian Bahkan, ketika tidur pun Dada kita mengembang dan mengempis Terlihat naik, turun, naik, turun, naik, turun Nah, tahukah kalian Bahwa beberapa gerakan dapat digabungkan menjadi gerak tari? Betul sekali Beberapa gerakan dapat digabungkan menjadi gerak tari Nah, gerak tari dapat dilakukan dengan cepat maupun lambat Gerak cepat atau lambat dalam tarian ditentukan oleh musik pengiringnya Gerak tari cepat diiringi musik yang cepat Sedangkan gerak tali lambat diiringi musik yang lambat Wah, bagaimana jika kita memberikan contoh musik tari lambat dan musik tari cepat Agar anak-anak lebih paham Baiklah, akan Bumiya dibantu oleh Kak Vita untuk memutarkan sebuah lagu merdu berjudul Kupu-Kupu yang lucu Pernahkah anak-anak mendengarnya? Untuk mengingat kembali, yuk kita dengarkan baik-baik Nanti ditebak ya Dari musik yang demikian itu, gerakannya kira-kira cepat atau lambat Kupu-Kupu yang lucu Kemana engkau terbang, hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang Berayu-ayu, adakankah yang lemah Tidakkah sayangmu merasa lelah Kupu-Kupu yang elu Bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semenang paunya Sambil bersenang, semua ku hampir Bolehkah aku turun bersama pergi? Bolehkah aku turun bersama pergi? Wah, 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 lagunya sangat menghanyutkan ya Bu Aduh, jadi ngantuk nih Bu Lina Bu Lina aja sampai merem-merem Ayo bangun Bu Lina Dari tadi merem, nanti kebablasan loh Wah, Bu Novi ini bisa saja Saya tidak tidur Bu Ini merem karena menghayati lagunya Ya, sangat menghanyutkan ya lagunya ya Kira-kira dengan musik yang seperti tadi Maka gerakan tariannya cepat atau lambat ya? Hmm, lambat Bu Oh ya, betul sekali Gerak tariannya lambat Karena musik pengiringnya juga lambat Ya, dari musik tadi Kita bisa menggabungkan beberapa gerakan loh anak-anak Bagaimana Bu gerakannya? Mungkin anak-anak di rumah bisa mempraktekan langsung loh Baiklah, ayo kita tirukan gerakan kupu-kupu Gerakan yang pertama Rentangkan tanganmu ke samping Nah, tapi sebelumnya Anak-anak berdiri terlebih dahulu ya Lalu rentangkan kedua tangan Gerakan kedua masih dengan posisi tubuh berdiri Turunkan tanganmu ke bawah dengan pelan Dan gerakan yang ketiga Naikkanlah tanganmu ke atas Cukup mudah ya Bu Nah, anak-anak bisa lakukan gerakan kedua dan ketiga Secara berulang-ulang dan pelan-pelan Disesuaikan dengan lagu berjudul Kupu-kupu yang lucu tadi Ingat, gerakan lambat Hanya diiringi musik yang lambat Bukan sebaliknya ya Nah, sekarang Coba kita bedakan Musik yang tadi Dengan musik yang sekarang Akan Bu Novi putar Simak baik-baik dan tebak ya Jika kita menari dengan musik seperti ini Maka gerakan kita Sebaiknya cepat atau lambat Musik Teko-teko-teko-teko-teko-tek Anak ayam turun berkotek Teko-teko-teko-teko-tek Anak ayam turun berkotek Anak ayam turunlah empat Mati satu tinggallah tiga Anak ayam turunlah tiga Mati satu tinggallah dua Anak ayam turunlah dua Mati satu tinggallah satu Anak ayam turunlah satu Mati satu tinggal ibunya Teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko-teko Anak ayam puluhlah tiga, mati satu tinggal dua Anak ayam puluhlah dua, mati satu tinggal satu Anak ayam puluhlah satu, mati satu tinggal hidupnya Wah, musiknya semangat sekali ya Bu, jadi ingin nari menurunkan gerakan ayam Waduh, waduh, jangan nari di sini Bu, nanti studionya gunjang-ganjing lho Nah, kalau musiknya seperti tadi, kira-kira gerakannya cepat atau lambat ya anak-anak? Biar saya jawab ya Bu, jawabannya adalah gerakan cepat Tadi musiknya terdengar cepat dan hentakannya semangat Cara membedakannya cukup mudah kok Bu, yaitu dengan cara menyimak ketukan atau hentakan pada musiknya Kalau musik dengan ketukan seperti ini, berarti tariannya lambat Sedangkan jika musiknya seperti ini, berarti tariannya cepat Mudah bukan? Wah, ini yang ditanya anak-anak malah yang jawab Bu Mia Maaf Bu, mewakili anak-anak Toh suara anak-anak tidak bisa terdengar sampai sini kan? Nah, anak-anak musik yang Bu Guru putarkan tadi berjudul Teko-teko-tekotek Ya, betul sekali Bu, semoga anak-anak di rumah bisa membedakan ya Lalu, bagaimana gerakannya ya Bu Mia? Baiklah, kan Bu Mia jelaskan, simak baik-baik ya Anak-anak bisa membayangkan atau langsung praktek di rumah Gerakan pertama, tepuklah kedua tanganmu Gerakan kedua, letakkanlah tanganmu di pinggang Lalu, gerakan yang ketiga yaitu, bungkukanlah tubuhmu Gerakan yang keempat, tariklah tepukan tanganmu ke depan dan ke belakang Lalu, gerakan yang terakhir atau yang kelima, tepuklah kedua tanganmu dan ulangi gerakan kedua sampai keempat Ingat, karena musiknya cepat, jadi kalian harus melakukan gerakannya dengan cepat pula Wah, agak rumit ya Bu ini Tentu saja, gerakan cepat lebih sulit dari gerakan lambat Tapi sebenarnya tidak ada kata sulit Bu, asalkan mau berusaha Bisa karena terbiasa, asalkan anak-anak mau mencoba dan rajin berlatih saja Wah, super sekali, Bumiya teguh ya The Golden Waste gitu Oke deh, Bu Novi, Bu Mia dan juga Bu Lina Kali ini ada pertanyaan nih dari adik-adik kelas 1 yang sudah mengirimkan pesannya lewat WhatsApp Oke, kalau begitu Kak Vita bakal membacakan pertanyaan, 3 pertanyaan pertama ya Dari adik Zakira Halo, selamat pagi adik Zakira dari SD Jurang Ombo 1 Mau bertanya Bu, apa sih itu kalimat, oh maksud saya kata perintah? Oke, Bumiya akan membantu untuk menjawab pertanyaan dari adik Zakira dari SD Negeri Jurang Ombo 1 Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya meminta seseorang untuk melakukan sesuatu Tadi sudah Bu Guru beri contoh ya Untuk membuat kalimat perintah itu Anak-anak bisa menuliskan pelaku kegiatan atau kata kerja Diimbui tambahan lah Lalu bisa ditambai dengan benda diakhiri dengan tanda seru Contohnya Lina, sapulah lantai ini Seperti itu Nah, sudah paham Mbak Zakira? Semoga paham ya Terima kasih untuk adik Zakira yang sudah bergabung bersama kami Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah adik Janeta Dari SD Tidartujuh Mau pertanya Ibu, apakah benar ini kata perintah Bu? Ita, pakelah bajumu Baik, terima kasih Mbak Vita Baik Ananda Janeta SD Tidartujuh Benar, kalimat ini Ita, pakelah bajumu Ita adalah orang yang disuruh Kemudian pakai adalah contoh kata kerjanya Lalu ditambahin dengan lah Sudah ya, pake lah Kemudian bajumu adalah bendanya Hanya saja perlu ditambahkan tanda seru di belakang Sehingga jelas menjadi kalimat perintah Ita, pakelah bajumu Nah, seperti itu ya sayang Oke deh, terima kasih adik Janeta Kemudian satu pertanyaan lagi dari adik Nidia Devara SD Jurang Ombu 1 Di masa pandemi ini, apakah boleh ya kita mengisi waktu di siang hari untuk berwisata di luar kota ya Bu? Oke, terima kasih adik Nidia Devara dari SD Negeri Jurang Ombu 1 Di masa pandemi ini memang terasa membosankan Apalagi ya, kalau kita di rumah setiap hari itu Tetapi, jika ingin berwisata keluar kota sangat tidak dianjurkan Karena kita tidak tahu apa yang kita temui selama perjalanan Bisa saja virus menempel pada badan kita Nah, nanti kita juga akan sakit kalau seperti itu Jadi, lebih baik di rumah saja Oke deh, nah ngomong-ngomong soal di rumah saja Boleh nggak nih Bu, kalau kita kasih satu lagu? Boleh Boleh Bu Oke deh, kalau gitu Siap-siap ya, habis ini kayaknya ada kuis nih Hadiahnya apa nih Ibu Guru? Hadiahnya Pakat data gratis dari Ibu Guru Oke, kalau begitu siap-siap ya Nanti kuisnya bakal dibacakan oleh Ibu-Ibu Guru Ada Bu Novi, Bu Lina dan juga Bu Mia Adik-adik bisa siap-siap buat menjawabnya di 366-899 Telepon di nomor tersebut 366-899 Kita dengerin dulu ya Satu buah lagu dari Andre Mamu Agil Di rumah saja Ada Corona, kabur Ada Corona Virus menular, kabur Membahayakan Rajin mencuci tangan Wajib pakai sabun Ingat menjaga jarak Bila jumpa teman dan saudara kita semua Jaga jarak Ada Corona, kabur Ada Corona, virus yang viral Kabur di seluruh dunia Belajar di rumah saja Bermain di rumah saja Berkarya di rumah saja Baiknya di rumah saja Selalu memakai masker Ya-ya-ya, ya-ya-ya, tangkai juga sanitizer Ya-ya-ya, ya-ya-ya, rajinlah berolahraga Ya-ya-ya, ya-ya, biar badan sehat kuat Ada corona, kabur, ada corona Virus menular, kabur Membahayakan Rajin mencuci tangan Wajib pakai sabun Ingat menjaga jarak Bila jumpa teman dan saudara kita semua Jaga jarak Ada corona, kabur, ada corona Virus yang viral, kabur Di seluruh dunia Belajar di rumah saja Ya-ya-ya, ya-ya, bermain di rumah saja Ya-ya-ya, ya-ya, berkarya di rumah saja Ya-ya-ya, ya-ya, baiknya di rumah saja Magelang FM Saatnya belajar Saatnya belajar Belajar di radio Magelang FM Ya, anak-anak Kita bisa memperagakan tarian lambat Dengan lagu kupu-kupu yang lucu Dan tarian cepat dengan lagu teko-tek-kotek Kita juga bisa loh tadi memperagakan dengan lagu Tadi yang barusan diputarkan oleh Mbak Vita Ada corona Itu juga dengan gerakan cepat Nah, tarian bisa dilakukan sendiri atau berkelompok Bisa satuan, belasan, maupun puluhan orang Tetapi, karena sedang pandemi COVID-19 Dilakukan secara satuan atau perorangan dulu ya Baiklah, berbicara mengenai bilangan satuan, belasan, puluhan, dan ratusan Masih ingatkah anak-anak tentang bilangan belasan? Tentu, masih ingat ya? Minggu kemarin kita sudah belajar tentang bilangan belasan Ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 Kalau 1 sampai 9 itu bilangan apa ya, Bu? Nah, itu namanya bilangan satuan Karena bilangan penyusunnya hanya satu angka Lalu, bagaimana dengan bilangan yang terdiri dari dua angka? Nah, itulah yang disebut dengan bilangan belasan atau puluhan Jadi, setiap angka pada suatu bilangan memiliki nilai yang berbeda sesuai tempatnya Perhatikan contohnya ya Siti memiliki 11 buku cerita Setiap 10 buku ditumpuk menjadi satu tumpukan Nah, sisanya ada satu buku Jadi, angka 1 pada bilangan 11 mempunyai nilai tempat yang berbeda Yaitu, 1 yang depan menempati nilai puluhan Sedangkan angka 1 di belakang menempati nilai satuan Baiklah, sekarang beranjak ke bilangan 12 sampai 20 ya, anak-anak Agar kalian lebih paham lagi Bilangan 12 Bentuk panjangnya adalah 10 ditambah 2 Atau Satu puluhan ditambah 2 satuan Bilangan 13 Bentuk panjangnya adalah 10 ditambah 3 Atau Satu puluhan ditambah 3 satuan Bilangan 14 Bentuk panjangnya adalah 10 ditambah 4 Atau Satu puluhan ditambah 4 satuan Bilangan 15 Bentuk panjangnya adalah 10 ditambah 5 Atau Satu puluhan ditambah 5 satuan Selanjutnya bilangan 16 Bentuk panjangnya adalah 10 ditambah 6 Atau satu puluhan ditambah 6 satuan Bilangan 17 Bentuk panjangnya adalah 10 ditambah 7 Atau satu puluhan ditambah 7 satuan Berikutnya yaitu bilangan 18 Bentuk panjangnya adalah 10 ditambah 8 Atau satu puluhan ditambah 8 satuan Kemudian bilangan 19 Bentuk panjangnya adalah 10 ditambah 9 Atau satu puluhan ditambah 9 satuan Nah, kalau ini sedikit berbeda ya anak-anak Perhatikan baik-baik Bilangan 20 Bentuk panjangnya adalah 20 ditambah 0 Atau dua puluhan ditambah 0 satuan Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke kuis ya Mbak Vita Oke deh Bu Novi Wah adik-adik sudah siap belum nih di depan telpon 366-899 Nanti bisa untuk langsung menjawab kuis Kuisnya apa ya Bu Novi, Bu Lina dan juga Bu Mia? Oke, Bu Mia yang bacain ya Oh iya siap Kuisnya adalah Dengarkan baik-baik ya anak-anak ya Aku adalah sebuah bilangan kurang dari 20 Angka satuan dan puluhanku sama Bilangan berapakah aku? Yuk coba tebak itu bilangan berapa Ayo siapa yuk? Telepon yuk, biar dapat hadiah loh Diulangi lagi yuk pertanyaannya Oh iya Sedikit panjang ya ini ya pertanyaannya Diperhatikan baik-baik Aku adalah sebuah bilangan kurang dari 20 Angka satuan dan puluhanku sama Bilangan berapakah aku? Oke deh, sepertinya sudah ada yang siap sekali untuk menjawab kuis ini Bu Guru Langsung Kak Vita akan angkat dulu Halo, selamat pagi Halo Eh, dari adik siapa ini? Maura Audia Hardianti Maura Audia Hardianti dari S di mana? Kemiri Rejo 1 Oke, jawabannya apa di Maura? Sebelas Gimana Ibu Novi, Bu Mia dan juga Bu Lina? Wah, gimana nih Bu Mia, Bu Lina? Ayo, betul apa enggak ya? Kira-kira betul tidak ya Bu Mia deh kayaknya yang bisa jawab deh Ayo, tadi yang kasih pertanyaan Jawabannya adalah betul Jawabannya sebelas Yuk tepuk tangan Aduh, ikut senang deh Bu Guru Selamat adik Maura Iya, ditunggu ya nanti mamanya disuruh Whatsapp ke nomor Radio Magelang FM ya Oke, terima kasih adik Maura Ih, imut sekali suaranya Kayak Ibu Novi loh Bu Vita, imut Oh iya, enggak ya? Amit-amit kayaknya ya, enggak imut ya Mungkin 20 tahun yang lalu ya Bu Oh iya 30 kayaknya 30 deh 30 banget ketawa nih Ibu Novi 303-80866 Oke deh Nah, kali ini Bu Mia, Bu Lina dan juga Bu Novi Masih ada yang ingin disampaikan kah di sesi ini? Sepertinya cukup ya Kita lanjut ke pertanyaan saja Oke, baiklah Sudah ada banyak nih pertanyaannya Oh ternyata adik Maura sudah ada yang ditanyakan ini ya Dari SD Kemiri Rejo 1, sudah jawab kuis? Tanya pula, wah keren sekali ya keaktifannya Bu Guru, saya mau tanya Apa yang dimaksud dengan kalimat pemberitahuan dan dikasih contohnya ya? Ya, Bu Guru akan membantu ya Bu Mia akan membantu menjawab untuk pertanyaannya Mbak Maura Audia Hardianti Aktif sekali, tadi sudah menjawab kuis, sekarang memberikan pertanyaan Dari SD Negeri Kemiri Rejo 1 Apa yang dimaksud dengan kalimat pemberitahuan, contohnya apa? Ya, kalimat pemberitahuan belum Bu Guru jelaskan lebih jauh disini Tapi tadi sudah dibahas sedikit ya Kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang berisi arahan kepada seseorang Untuk mematuhi aturan tertentu Baik untuk melakukan suatu perbuatan Ataupun melarang seseorang untuk melakukan perbuatan Contohnya, berbarislah pada jalur yang sudah disediakan Terus ada contoh yang lain seperti Tidak diperkenankan memberi makan kepada hewan di kebun binatang Nah, ini nanti akan dipelajari lebih lanjut di tema-tema selanjutnya ya Berharap sabar dulu ya di Maura Audia Hardianti, oke? Oke Seperti itu Ya, terima kasih Bu Mia atas jawabannya Kemudian pertanyaan dari adik Muhammad Yahya Adiguna Awabin SD Negeri Ju itu apa Bu? Curang Ombu Oh SDN Ju Ju Bisa aja ya, Curang Ombu 1 Magelang Selatan Pertanyaannya adalah Bu Kalau kata matahari itu kata benda atau predikat atau apa ya Bu? Oke, akan Bu Lina jawab ya Matahari adalah kata benda Karena matahari menyatakan nama sebuah benda Nama lain kata benda adalah objek Nah, sedangkan yang disebut predikat Nama lainnya adalah kata kerja Diingat-ingat ya Oke deh Sudah jelas ya Adik Muhammad Kemudian adik Nafla Freysa Shakira Wah Sweet sekali ya namanya Susah ya Susah Iya, tapi namanya cantik ya Ini dari SD Watas 2 Bu Guru, bagaimana ya cara membedakan jenis-jenis kalimat? Wah, ini anaknya Bu Lina ini ya Mbak Nafla Freysa Shakira Bu Lina akan jawab Bagaimana cara membedakan jenis-jenis kalimat? Kalimat itu kan ada banyak jenisnya Tadi ada kalimat permintaan tolong Kalimat permintaan maaf Terima kasih Kalimat perintah Kalimat tanya Kalimat pemberitahuan Dan masih banyak lagi Nah, untuk yang minggu ini kan kita belajar kalimat perintah Sudah dibelajari Kalau yang minggu kemarin kita belajar apa? Ayo ibu-ibu masih ingat kita belajar apa minggu kemarin? Kalimat permintaan tolong kayaknya Iya Apa lagi ya? Aduh, diingat-ingat dulu deh Kalimat terima kasih Oh iya, betul sekali Nah, kalau kalimat tolong Itu ditandai dengan kata Tolong Dilanjutkan dengan permintaan untuk melakukan sesuatu Nah, kalau hari ini kita belajar kalimat perintah Tadi sudah dijelaskan ya Kalimat perintah Susunannya adalah Nama orang Kata kerja ditambah imbuan lah Atau kan Kata benda Dan diakhiri tanda seru Ini kalau dijelaskan akan panjang sekali ya Jadi kalimat itu ada banyak Nah, kalimat lain akan dipelajari di pertemuan selanjutnya Maka dari itu ikuti terus siaran pendidikan kelas 1 Oke, Ibu Lina Terima kasih atas jawabannya Iya Ada adik Amar SD Jurang Ombos 1 Kalau kalimat perintah Apa harus ditambahlah ya Bu? Nah, Bu Mia akan membantu menjawab Untuk pertanyaannya Di Amar dari SDN Ju SDN Jurang Ombos 1 Apakah kalimat perintah harus ditambahlah? Untuk kalimat perintah Sebenarnya tidak hanya ditambahlah Tapi anak-anak juga bisa menambahkan katakan Jadi boleh memilih antara lah atau kan Nah, lah atau kan itu berfungsi hanya sebagai penekanan saja Misalnya, Amar ganti bajumu Nah, bedakan dengan Amar gantilah bajumu Nah, sedikit lebih sopan dengan menggunakan katalah ya Dengan imbuhan lah Lalu, kalau menggunakan imbuhan kan Anak-anak bisa contohnya yaitu Gantikan channel TV itu Atau hidupkan lampu di ruangan ini Nah, anak-anak bisa memilih antara lah atau kan Begitu Baik, terima kasih Bu Mia Pertanyaan selanjutnya dari Adik Husna Balkis SD Negeri Jurang Ombos 1 Kalau contoh perbuatan baik di sekolah Apa aja ya Bu? Oke, terima kasih Kak Vita Oke, Husna Balkis SDN Jurang Ombos 1 Contoh perbuatan baik di sekolah itu banyak sekali ya Contohnya, perbuatan baik Kita pulang sekolah itu sebelumnya berdoa dulu Itu adalah salah satu contoh perbuatan baik Lalu, kita melakukan piket kelas Bisa pagi, bisa siang Kita harus selalu piket Kemudian, membantu ibu guru merapikan buku di kelas Itu juga contoh perbuatan baik Membantu teman Mungkin tasnya berantakan Mau sekolah, dia mungkin sakit perut atau apa Bantu teman ya Merapikan alat tulisnya Kemudian bisa dihantar sampai depan Biasanya kalau kelas 1 kan masih dijemput orang tua Bisa dihantar sampai depan pintu gerbang Kemudian menyampaikan ke orang tuanya Ini temanku sakit bu Gitu bisa ya Sepertinya itu contohnya ya Mas Husna Ini cewek apa cowok ya? Husna Balkis Sepertinya cewek ya Oke Terima kasih bu Novi Ada adik Naifah Kirana SD Curang Ombos 1 Ah, Curang Ombos 1 ini kompak sekali ya Iya, banyak sekali bu ini Bagaimana ya bu caranya supaya bisa menari dengan lentur atau tidak kaku? Ya, Bulina akan bantu jawab Menari sebetulnya berhubungan dengan bakat perorangan Jadi tidak semuanya mampu secara alami Dapat bergerak dengan lentur Tetapi apabila kita punya kemauan untuk bisa menari dengan tidak kaku Kita bisa memperbanyak latihan menari Jadi anak-anak bisa berlatih terus-menerus Semakin banyak berlatih Tubuh akan terbiasa bergerak Sehingga gerakan menjadi lebih lentur Dan tidak kaku lagi Begitu ya Adik Naifah Kirana Oke deh Pertanyaan selanjutnya Dari Hildan Hairul Azam SD Negeri Gelangan 5 Assalamualaikum Bu Guru Waalaikumsalam Kirain terus tadi bacanya mbak Udah nungguin Baik Apa yang dimaksud dengan gerak tari Gerak tari adalah gerakan tubuh yang selaras dan berilama Sehingga menghasilkan karya seni yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu Nah anak-anak bisa menggerakan tubuh Bisa menggunakan musik ya Supaya lebih indah gerakannya Seperti tadi Kita bisa menirukan gerakan tukup-kupu terbang Bisa kotek-kotek Nah itu adalah kita menggerakan anggota tubuh kita Anggota tubuh yang bergerak Bisa tangan, kaki, kepala Seperti itu ya Mas Hildan Hairul Azam Oke Pertanyaan selanjutnya Ini dari adik siapa ya Dari nomor 08136700 sekian-sekian Bu Guru saya mau tanya Saya dapat tugas disuruh susun kata I, T, E, B, R, T Dan saya jawab tertip Tapi jawabannya salah Yang benar menurut Bu Guru jawaban yang benar terbit Tapi menurut saya semua jawaban benar Gimana ya solusinya Bu Guru? Oh dari adik Brian SD kemiri 3 Oke coba bantu ya Nah kata huruf I, T, E, B, R, T Bisa disusun baik dengan kata terbit dan tertip Semua kata memiliki makna Sehingga ini bisa disebut dengan kata Nah mengapa jawaban Brian salah? Pasti karena huruf itu diminta Untuk disusun jadi kata yang berkaitan Dengan kosa kata tentang pagi hari Jadi apabila kata tertip itu kurang sesuai Untuk kosa kata pagi hari Mungkin juga disesuaikan dengan kalimatnya Begitu ya mbak Eh mbak salah ya Siapa tuh? Brian Mas Brian Oke deh kalau begitu Terima kasih ya buat adik-adik yang sudah bertanya Wah seru sekali ini pada antusias ya Meskipun hari Sabtu Tapi tetap bersemangat untuk belajar Bersama Magelang FM Ibu Lina, Bu Mia Dan juga Bu Novi Kita dengarkan yuk Satu buah lagu Untuk menyemangatkan pagi hari ini Oke Kalau begitu Adik-adik jangan kemana-mana Tetap ya di 103,5 Magelang FM Pagiku cerahku Matahari bersinar Kugendong tas merahku Di pundak Selamat pagi semua Ku nantikan dirimu Di depan kelasmu Menantikan kami Guruku tersayang Guru tercinta Tanpamu Apa jadinya aku Tak bisa baca tulis Mengerti banyak hal Kuruku Terima kasihku Nyatanya diriku Kadang buatmu marah Namun segala maaf Kau berikan Selamat pagi semua Ku nantikan dirimu Di depan kelasmu Menantikan kami Menantikan kami Guruku tersayang Guru ku Sinta Tanpamu Apa jadinya aku Tak bisa baca tulis Mengerti banyak hal Guru ku Terima kasihku Nyatanya diriku Kadang buatmu Kadang buatmu marah Namun segala maaf Kau berikan Guruku Terima kasihku Terima kasihku Guru ku Terima kasihku Tak bisa baca tulis Mengerti banyak hal Kuruku Terima kasihku Kuruku Terima kasihku Terima kasihku Terima kasihku Terima kasihku Terima kasihku Terima kasih Siaran radio Harus dong Bu Pembelajaran dengan metode apapun Tidak boleh menyurutkan semangat kita Untuk menggali wawasan lebih luas lagi Nah Ayo kita evaluasi dulu Hasil belajar kita hari ini Baik Bu Guru Kayaknya Bu Guru gitu ya Kita tadi sudah belajar mengenai kosa kata di siang hari ya anak-anak Ada matahari Terik Panas Pulang Cuci tangan Makan Ganti baju Belajar Dan tidur Cara membuat kalimat menggunakan kosa kata siang hari dengan cara menulis pelaku Kata kerja atau kegiatan Benda yang dikenai Pekerjaan Kemudian mengungkapkan kalimat perintah dengan cara menulis nama orang Kata kerja atau kegiatan yang diimbuhi lah Nama benda Kata benda yang dikenai pekerjaan Dan diakhiri dengan tanda seru Kalimat perintah harus diucapkan dengan jelas dan santun Serta ditujukan kepada teman sebaya atau orang yang lebih muda dari kita Ya selanjutnya tadi kita juga belajar tentang kebiasaan baik Di rumah Seperti Yang pertama mengetuk pintu rumah Yang kedua melepas sepatu dan merapikannya di rak Yang ketiga meletakkan tas di rak Yang keempat berganti baju Yang kelima mencuci tangan sebelum makan Yang keenam tidur siang Yang ketujuh merapikan mainan setelah digunakan Yang kedelapan berpamitan ketika hendak keluar rumah Selanjutnya mengulang pelajaran di rumah Dan yang terakhir adalah membuang sampah pada tempatnya Nah anak-anak perlu ingat Kebiasaan baik Baik adalah salah satu sikap yang sesuai dengan aturan yang berlaku di rumah Jadi apabila anak-anak sudah menjadi anak yang baik Dengan melakukan kebiasaan baik di rumah Berarti anak-anak sudah mematuhi aturan di rumah Wow banyak sekali kesempatan dan cara untuk menjadi anak yang baik ya bu Pagi ini anak-anak juga sudah belajar gerak cepat serta gerak lambat Gerak cepat diiringi musik yang cepat Sedangkan gerak lambat juga diiringi musik yang lambat Selain itu anak-anak juga sudah belajar tentang nilai tempat bilangan Ada puluhan dan satuan Puluhan adalah angka yang terletak di depan Sedangkan satuan adalah angka yang terletak di belakang Waduh tak terasa ya Tiba lah kita di penghujung acara Terima kasih ya atas atensi dari anak-anak yang sangat luar biasa hari ini Terima kasih juga kepada penyari yang cantik jelita Mbak Vita Waduh cantik sama senyum-senyum loh dari sini kelihatan Sudah mendampingi kami bertiga dari awal hingga akhir dengan sabar Kembali kasih Bu Novi Aduh kan merdukan apa? Apa saya bilang salahnya dengan suara kita ya Karena udah biasa tiap hari pada siaran Nah tentunya selama siaran ini ada salah dan kurang dari kami bertiga Baik dari tutur kata maupun penyampaian materi Untuk itu kami meminta maaf yang setelus-telusnya Bu Novi mau bacain ini ya Pantunya jadi lupa kan Coba ya Baik-baiknya suaranya Bu Novi tadi dipuji sama Mbak Vita bagus loh Jadi besar kepala ini Gak bisa bobo aku nanti Saya lagi lupa Ibu sangat gemar memasak Cakep Dan buat ayah selalu rindu Aduh Sampai jumpa anak-anak Semoga bertemu lain waktu Aduh ini Bu Lina juga pengen membuat pantun ini Bu Boleh 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 Yang agak-agak centil-centil gimana gitu loh Oke Jalan-jalan ke kota Jakarta Kita singgah di rumah Nyonya Perpisahan hanya sementara Bukanlah untuk selamanya Giliran bumi ya Hidupkan kompor dengan kore api Karena tidak punya kayu Semoga dengan perpisahan ini Kita mengenal arti rindu Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sekali Seru sekali pembelajaran hari ini ya Sahabat pendengar adik-adik semuanya Dan tentu saja Kak Vita mengucapkan terima kasih Untuk Bu Novi, Bu Lina Kemudian Bu Mia Kembali kasih Kalau begitu adik-adik Nanti sore Akan ada pembelajaran juga Untuk adik-adik SMP Jangan sampai ketinggalan Materinya adalah hari ini PPKN Mata pelajarannya dan materinya Kedaulatan Wah seru sekali ya Kalau begitu Sampai jumpa di hari selanjutnya Dan tentu saja pembelajaran di Radio Magelang FM ini Bisa adik-adik dengarkan melalui Youtube channel di Radio Magelang FM Vita undur diri Sampai jumpa Saatnya belajar Saatnya belajar Belajar di Radio Magelang FM Belajar di Radio Magelang FM Sampai jumpa di Jirai Hoca-eau Sampai jumpa Terima kasih.